Intro Oke Sobat Netizen, di kesempatan video kali ini kita akan update lagi seputar informasi dari pendatang gelap Rohingya ini Apa kira-kira yang dikomentari oleh para pejabat, tanggapannya dan juga reaksi dari kalangan para netizen Dan tentunya kita juga akan mengetahui prediksi para pendatang gelap dari Rohingya ini akan datang terus sampai bulan kapan? Sampai kapan gitu ya Disini yang pertama ada dari JK, mantan wakil presiden Yang mengatakan Eropa terima jutaan pengungsi masa kita tidak bisa terima ribuan Rohingya katanya Disini wakil presiden ataupun mantan wakil presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengatakan Terkait masuknya gelombang pengungsi Rohingya ke Indonesia, JK menyinggung bahwa negara-negara di Eropa menerima jutaan pengungsi Kalau di Eropa saja pengungsi itu diterima jutaan masa kita ribuan tidak bisa menerimanya Padahal dia tidak menyadari bahwasannya Indonesia tidak menandatangani konveksi dengan UNHCR ataupun PBB Yang menjadi pertanyaan saya disini adalah kenapa UNHCR anggotanya ada di Indonesia bukan berada di negara-negara yang bekerja sama dengan UNHCR Kenapa dia berada di negara yang tidak menandatangani kebijakan dengan UNHCR? Kan ini aneh banget Padahal banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalamnya Seperti agen-agen ataupun oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan ini Nah inilah yang membuat masyarakat kesel Pejabat-pejabat yang seharusnya berada di pihak masyarakat justru komentarnya ataupun tanggapannya ini selalu bikin ulah Nah disini juga eksodus Rohingya diprediksi sampai Maret 2024 Sewarga ingatkan pengawasan perairan Aceh Tamiang Jadi disini beritanya kekhawatiran ini disampaikan warga menyusul masuknya etnis Rohingya secara ilegal melalui perairan Aceh Timur Warga mengamati disini pergerakan Rohingya masuk ke Indonesia awalnya melalui perairan Sabang Kemudian melebar ke Aceh Utara dan daerah lainnya Hari ini sudah semakin melebar ke Aceh Timur artinya pergerakan mereka semakin meluas Dan kami khawatir ke depan mereka sudah tiba melalui Aceh Tamiang Jadi disini dipredikinya sampai Maret 2024 ya berapa bulan lagi tuh Ya Januari, Februari, Maret Di 3 bulanan lagi Ada reaksi dari kalangan para netizen Mengenai berita 8 imigran Rohingya masuk wilayah NTT mereka punya KTP Indonesia kok bisa? Bagaimana nih dari Dukcap ya? Atau kan emang ada oknum lain yang terlibat dalam pembuatan KTP palsu ini? Bukan orang lainnya masuk ke NTT dan dia punya KTP guys karena dia tujuannya ke NTT buat mencari pekerjaan Nah KTPnya ini dia dapat pada saat dia berada di Medan dia bikin KTP gitu ternyata KTPnya palsu Dibikinin gak tau lah mungkin sama salah satu oknum bercapil atau siapa gitu kali ya Kan ternyata bener ya kecurigaan masyarakat bahwa mereka itu ada tujuan tersendiri gitu untuk mencari pekerjaan dan lain-lain Padahal kalau misalnya kita lihat banyak warga Indonesia yang masih banyak menganggut Bahkan Indonesia ini lagi banyak banget ya kasus tentang mengakhiri nyawa seseorang gitu ya Atau mengakhiri nyawa sendiri gitu karena mereka itu kesulitan ekonomi Yang dipermasalahkan sama masyarakat itu bukan masyarakat jahat atau kayak gimana gak mau berbagi ya Tapi kan kalau misalnya dilihat kita sendiri aja banyak warganya yang masih belum mendapatkan kehidupan yang layak gitu ya Dan maksudnya untuk pekerjaan juga masih banyak yang susah walaupun sudah banyak yang kuliah gitu Sedangkan kalau misalnya orang-orang rohingya ini yang masuk ke Indonesia untuk mencari pekerjaan juga Terus lapangan pekerjaan semakin sempit dong Nah terus ada juga nih kutipan dari detik.com Katanya kalau misalnya para nelayan itu membantu warga rohingya yang ada di laut untuk sampai ke daratan Karena alasannya gini Jadi mereka itu punya peraturan adat yang sudah disepakati bersama dengan Panglima Laut ya Mereka menyebutnya gitu Jadi ketika ada orang yang kesusahan di tengah lautan siapapun itu Entah musuh mereka sekalipun mereka tuh harus membantu, menolong gitu Walaupun ujung-ujungnya nanti pada saat di daratan mereka gak diterima itu urusannya entar Pokoknya selama di laut itu harus ditolong Jadi masyarakat juga udah percaya gitu ya khususnya nelayan Kalau mereka gak melakukan itu nanti mereka dikenai sanksi Tapi kan kalau dipikir-pikir mau sampai kapan ya kita membiarkan rakyat rohingya itu Terus keusahan datang ke Indonesia gitu Kemarin kan Presiden emang udah bilang kalau misalnya orang yang udah datang ya kita akan bantu Tapi yang belum datang harusnya gimana pun caranya itu harus disetop Jangan dibiarkan masuk Mungkin kan Malaysia bisa menyetop warga rohingya yang akan masuk ke negaranya Kenapa sih Indonesia gak bisa gitu Sedangkan sama aja kan Kemudian disini juga ada Ustadz dari Sulaiman Yang meminta maaf atas pernyataannya siap menampung pengungsi rohingya di Tasik Malaya Itu tidak mungkin terjadi katanya ya Jadi banyak sekali ya orang-orang yang membela ataupun siap ya katanya sih siap untuk menampung mereka Menyediakan lahan tetapi itu hanyalah kata-kata Pada akhirnya itu tindakannya tidak dilakukan Halah sih masyarakat setempat pun tentunya menolak Karena bukan hanya langsung masuk ke lahan orang yang sudah menyediakan lahan aja Tapi juga kan saat pada masuknya mereka ini menyusahkan masyarakat lain Yang tidak menerima mereka Juga nih ada pihak kepolisian juga Sebenarnya menolak teman-teman ya disini polisi tidak diam saja Polisi satu suara dengan masyarakat Karena polisi juga disana disibukan Kira-kira seperti apa tanggapan dari pihak kepolisian seperti ini kira-kira Kalau penyuntupan manusia yang dilugikan adalah negara Negara Republik Indonesia Karena mereka masuk tanpa izin melalui prosedur ini Dan kita juga menemukan bahwa para orang-orang ninja ini sudah memiliki kartu UNACR UNACR yang diterbitkan di Bangladesh sana Dengan bahasa-bahasa Bangladesh sana Artinya apa? Ini bukan tanggup mentalitas mata Tapi UNACR juga harus memiliki tanggup Kenapa pengusaha itu bisa lolos dari Bangladesh sana Disini kita dapat melihat ya bahwa pihak kepolisian juga Sebenarnya sudah geram sama seperti masyarakat Geram banget dengan para pendatang gelap ini Tapi semua itu berbalik lagi kepada pemerintahan Nah disini kan pemerintah selalu beralasan bahwasannya ini faktor kemanusiaan Dan juga mereka ini terdampar Tetapi sepertinya kabar-kabar mengenai banyaknya kejahatan Ataupun juga mereka ini sudah ada tujuannya Emang bukan terdampar Tapi emang benar-benar tujuannya ke Indonesia Bukan ke negara lain kemudian terpaksa terdampar di Indonesia Nah kemudian jika berita ini sampai ke pemerintahan Sepertinya sih ini akan dipertimbangkan lagi Tetapi banyaknya berita-berita seperti ini Fakta di lapangan yang sudah kita dengar juga Bahkan dari para pendatang gelap ini Bahwa mereka emang benar-benar tujuannya Indonesia Dan ingin menetap di Indonesia Apakah itu tidak sampai ke pihak pemerintahan Karena kalau kita lihat alasannya Karena itu terdampar Ya sepertinya ini menunjukkan bahwasannya pemerintah Tidak mengetahui bahwasannya ada beberapa pelanggaran hukum Yang terjadi ketika datangnya para pendatang gelap ini Lalu disini juga nih ada yang terbaru lagi Kabarnya ini pengumum si Rohingya Manjatembo ya Rohingya ini kabur Manjatembo Kayaknya sih ini yang tidak berkeluarga ya Yang kabur ini Nah kira-kira yang mau kabur itu kemana Keluargaannya Myanmar atau Bangladesh Karena kemarin-kemarin itu kabarnya Yang mencoba kabur itu Keluarga negaranya itu Bangladesh guys Kayaknya sih disini memang ada beberapa oknum Yang terlibat di dalamnya Dan pihak kepolisian juga emang Sedang menyelidiki masalah ini Kemudian seperti apa tanggapan dari Gus Miptah Disini alasan utama Gus Miptah Dorong Indonesia tolak pengungsi Rohingya Disini Gus Miptah menyatakan Yang ini dalam artikel Kalau dulu awal-awal saya dukung tampung Rohingya itu Tapi kalau sampai kejadian kaya di Malaysia Mereka meminta hak tanah Minta ini minta itu Salah sedikit mereka langsung meranggut Ini bukan ahlak seorang muslim Ungkap Gus Miptah Jadi yang terakhir diduga permainan Exodus Karena penjualan mafia internasional Bagi saya harus dilawan Karena ini bagaimanapun akan menyaksarakan dan merugikan Sementara kita lihat kesejahteraan rakyat kita juga Belum merata Rakyat kita yang belum bisa makan tuh masih banyak tutupnya Bahwa disini banyak sekali penolakan dari masyarakat Mulai dari kejanggalan Mulai dari kejanggalan-kejanggalan dan banyaknya sarang kejahatan sebenarnya didalamnya Yang mungkin sebenarnya masalah-masalah ini belum sampai ya kepada pemerintahan Tapi bahwa masalah ini ataupun isu-isu ini sebenarnya bukan hoax Hal itu sudah diungkapkan oleh pihak kepolisian Mulai dari menemukannya mereka KTP palsu yang dibuat Kemudian juga adanya pengusi rohingya ini kabur ya Pendatang gelap ini kabur Kemudian ada juga anggota UNHCR Yang sudah mengetahui bahwasannya mereka ini Para pendatang gelap ini akan dijadwalkan datang ke Indonesia Dan tujuannya ke Indonesia Dan kemudian kejadian-kejadian lainnya Daripada pendatang gelap ini Yang sudah ada di wilayah Indonesia Ini meresahkan masyarakat Nah apakah beberapa masalah tadi itu ya Hanya sebagian kecilnya yang kita bahas Pasti tentunya masih banyak lagi yang lebih parah Apakah ini sudah sampai ke pemerintah atau enggak Karena kalau kita lihat dari jawaban pemerintah Ya seperti itu-itu aja Bahkan dari pihak pemerintahan sendiri Ada yang mengatakan dari Presiden Joko Widodo dan Mahbun MD Mengatakan bahwasannya Negara Indonesia emang berhak untuk mengusir mereka Tetapi di sisi lain tetap memberikan tempat dulu Untuk menampung mereka ini Tapi inilah yang membuat masyarakat ini bingung Di sisi lain bisa menolak Tapi di sisi lain tetap menerimakan Ini adalah pernyataan-pernyataan yang ragu-ragu gitu ya Ataupun tidak ada satu ketegasan yang diambil Kalau nolak ya nolak Kalau menerima ya menerima sekalian gitu Nah ini ngambang Jawaban ini ngambang sebenarnya Entah seperti apa kejadian-kejadian yang akan datang lainnya Pokoknya kita nantikan aja Yang pasti kita doakan saja Semoga masalah ini cepat selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati